Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini judul sebagai suatu pengalaman kita sudah pada waktu tahun 2000an menjadi peneman pemerintahan waktu itu yang saya menurutnya melahirkan sebuah visi riau ingin menjadi pusat ekonomi dan budaya yang lain di Asia Tendara dalam suasana masyarakat yang agamis setelah air padat itulah visi, inti-visi kita yang kita lancar waktu itu mengapa kita ingin menjadikan riau menjadi pusat budaya Melayu karena riau ini budaya Melayu yang kita miliki sudah menjadi milik nasional bahasa kita menjadi bahasa Indonesia yang mempersatukan di Indonesia ini bahasa Indonesia bahasa Melayu tanpa bahasa ini barangkali kita tidak bisa memperlukan saya berguna dengan Pak Mbak Mbak menurut saya waktu itu ada pemerintahan di sana saya tak nampak ada pemerintahan di sana wah tidak kita tidak akan lepas dari Indonesia kami bahasakan bahasa Indonesia kalau kami berjaga Ternyata bahasa Indonesia itu, sekarang sudah menjadi masa dunia, itu dari kita, dari yang lain. Ada yang lain, pantun kita, sudah dipakai dimana-mana, orang Jawa, orang Sudah, itu pantun lain. Apalagi, nyari kita, waktu lain, menjadi dadut, sudah menduniasa, biar budaya Melayu dahsyat, kita harus melihatkan. Oleh karena ini, waktu itu kita canakan agar budaya ini menjadi budaya Melayu itu pusatnya itu. Maka kita dirikan pusat budaya Melayu, Bandar Syai, Bandar Syir Raja Ali Haji, itu dulu bersemkin amteki. Kita bangun situ dua gedung teater yang besar, lalu dulu dengan Pak Taufik untuk kita bersama membangun Akademi Seni Budaya Melayu. Al-Azhar dulu tampil membangun sebuah orkestra musik, apa, semponi, 50-60 orang itu yang memainkan musik, Melayu dahsyat. Saya waktu itu merasa luar biasa, Melayu bangkit. Tapi sekarang, apa kondisi Bandar Selai? Nah, mereka kan, sudah ada lagi bau-bau sungi di sana. Akademi nya itu sudah buat, padahal sudah melayakan beberapa puluh akad itu. Orkestra musik, semua di kita dimana sekarang? Alatnya bukan jelas. Bagaimana kita tidak maju, bukan maju, kita tidak mundur. Nah, ini pada kali pengalaman kita. Diberang ekonomi, ya. Kita coba dulu agar dia menjadi hak-hak-hak terbang di Sumatera. Kita bangunlah kerja oleh Al-Azhar. Ya, Alhamdulillah tidak bisa jalan juga. Dulu bagus. Dengan empat-empat yang terbang kita melilih kita tidak untuk. Yang terhadapkan Tuna-Tuna, Malaka, Batam, Tajupina, Dumai. Itu tidak untuk kita. Tapi bukan pesawat kecil. Waktu itu konsultan kita itu dari Australia. Dia bilang, kalau pesawat besar, tidak bisa. Tapi kalau ada pesawat besar, tidak kalah dengan lain, tidak bisa. Maka itu kita pakai pesawat kecil. Tapi tidak bisa terus juga. Karena ada ide pesawat besar, punya satu yang habis. Itu konsultan pindahkan, tidak punya pemanggai listrik. Seperti dia bilang, kita ambil dari pesawat kecil. Tapi kita ambil dari pesawat kecil. Tapi kita punya perlukan. Di perubahan dana, tidak di dana. 4 bulan. Kita sudah ekspor sayur ke Singapur. Saya terus juga. Kenapa berapa pesawat yang ada satu yang habis? Itu konsultan pindahkan, tidak punya pemanggai listrik. Itu konsultan pindahkan, tidak punya pemanggai listrik. Itu mungkin hanya dengan pegangnya pulang. Yang tidak punya pemanggai listrik dari Akhati-Yah. Kami utilizzakan, tidak punya pemanggai listrik dari Saatah. dibantu, nanti kalau sudah kuat baru nanti gitu jadi inilah, pengalaman kita sudah mencoba melancarkan visi dia itu walaupun begitu semangat dan hanya sebeda apa ini tapi, yang harus menjalankan visi itu ke olah daerah kalau kita bahas ini membuat sebuah visi tidak jalan ke olah daerah tidak ada gunanya juga oleh karena itu saya pikir, visi ini kita sah saja kepada para daerah, kalau dia tapi bahwa tadi ini saatnya kita mendorong jadi pemerintah bersama masyarakat nanti saya minta Pak Nasrud, Pak Enrico mulai sekarang ini diubah menjadi kelompok perjuangan memperjuangkan perolongan-perolongan nasional ini harus nah ini harus ini dia dialog sampai nanti bisa kita dialogkan kalau bisa Bapak Presiden karena Bapak Presiden membutuhkan beliau mau bahwa ekonominya 8% kalau tidak ada investasi dari luar bagaimana 3% lagi, 5% sudah biasa sudah selama Pak Jokowi 10 tahun 5% tumbuh kita tapi lebih dari 5% nah ini salah satu cara untuk bisa meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan saya yakin kalau menurut atas saat kalau dia masih yakin bahwa mau menaikkan ekonominya inilah salah satu proyek yang harus dilaksanakan termasuk pelabuhan lumai termasuk ini barangkali industri-industri yang nanti akan bisa dari salat hitam di depan bakar yang paling tepat ini barangkali yang dapat terima kasih terakhir terakhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir selamat menikmati selamat menikmati Sampai dengan Ibu Yul Matan Kepala diri tutup Menyelamanku Saya siapkan Pada diri tutup Ibu Yul Matan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Rio Adik nama Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala diri tutup kita semua Kepala diri tutup Saya Yul Yul Diyari Pensiunan PMS Awalnya saya Jangan lupa Dugendor Ariyansi Saya Kepala Kepala Badan Lingkungan 7, bergabung akan dihubungkan saya dari Kepala Dinas Pendidikanan, terus terakhir dari Kepala Dinas Pendidikanan Populasi Utara. Saya kitarin sangat menarik pada akhiran. Karena saya, dari kecil di Pekapara Balu, saya menghadapi mulai dari ototomi asalnya selanjutnya nototomi di daerah sampai saat ini. Memang perjuangan-perjuangan untuk memaduk arbatia saya terasakan sejak zaman setat. Gubernur Sarayasi waktu itu, terutama di dalam kesehatan dulu. Dulu ketika jamannya Pak Sre, kita pelayanan kesehatan kita dengan agar kurang poin, karena apa? Karena semua daya manusianya, dokter-kontennya tidak lahir tentang kesehatannya dari Piau. Nah, pada saat itu diberikan pabungan sebuah, karena saya harapkan kawan-kawan Eropa juga bisa mengakomodir dia siswa untuk anak-anak dan kawan-kawan Eropa. Setelah kawan-kawan bisa kerja di rumah sakit-ahat yang aman, lalu mereka akan mengambil spesialis, akan diberi rekomendasi dari rumah sakit. 10 tahun terakhir, pas itu di Jawa, saya sangat sedih ada anak-anak yang kita ini ingin mengambil spesialis, minta ewan dan singkat besar. Itu yang saya harapkan. Dan jauh-jauh, saya selalu membuat ikatan sedikit orang-orang di Jawa, mempersatukan, terutama orang kesehatan, karena 80% kegadaan kesehatannya adalah orang-orang kesehatan, karena orang-orang kerempuan. Jadi, kalau ada apotekan, lulus 35 orang, pakarannya cuma menerima sisanya kerempuan. Begitu juga dengan dokter. Itu harapannya kerempuan. Kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Guru Pertanian, bahwa kita memang kaya sekarang dengan super daya halal yang unbelievable, ini yang suatu saat akan habis. Oleh sebab pula, kita harapkan kita, anak-anak kita di Riau, diberi kesempatan untuk sekolah mengambil dapat biasiswa, dari kesehatan, usaha, anak-usaha, anak-usaha, juga sekolah di luar negeri, supaya masa yang akan datang. Ketika sumber daya halal menarik-halis, mereka bisa bersaing untuk bekerja dengan anak-usaha. Ini itu harapkan kita di depan. Terkait dengan apa yang Bapak disampaikan, benar-benar saya karena sudah mengalami kinasan dan-anak, saya tahu betul bahwa kesempatan untuk Riau ini lebih manfaat untuk masuk ke daerah nasional yang diprioritaskan, tentunya akan sejauh lebih maju, karena itulah di Bapak-Bapak Bunga, 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 dan Riau yang diekspor, itu bisa dikembangkan kembali, sehingga kalau dapak sudah bagus, kalau sudah ada roh yang terdengar, mungkin program-program yang bisa dikembangkan, bagaimana UMKM bisa dikembangkan, daya saingnya dan program-program perintah yang baru, itu juga mengenai akses program modal, regajinya UMKM, itu semua menjadi persoalan sekarang. Saya baru sejujurnya kalau bertanya kepada kooperasi, menurutnya antara kooperasi, ketika saya masuk di kooperasi, bagaimana untuk Riau hanya satu apapun, saya datang ke Dirjen, saya bilang kenapa Riau hanya satu, akan menulis kalau berpanya dari Bunga, saya tanya lagi sekarang, tidak ada lagi bangun untuk UMKM, di antara BBM, karena tidak penting, karena Pak Riau punya pertandingan dinas, kooperasi, perdagangan, sama industri, jadi angkara Riau tidak penting, masalah UMKM yang berjauh ini, makanya angkara ini ada pertandingan yang besar, karena AKB yang berada di BIMAS. Nah, ini hal-hal yang sangat menjeliskan, ketika saya jadi hidup rumah sakit, juga saya ada apotator yang tasatnya bukan water. Jadi, sebetulnya, bagaimana komunikasi dengan pusat, supaya semua program setia dengan pusat itu, bisa tutup di konfigurasi real. Bisa menerahkan, Pak, tadi masalah surat dalam Bapak, namanya Waterfront City untuk Sungai Siang. Tariah biasa sampai hari ini, belum ada yang mengapakan, apa yang menjadi cintian Bapak, dalam Sarai Takit Jawa Semua. Karena kalian, dikaitan yang diambil, itu Sungai Jawa, Waterfront City, di mana nanti, orang-orang menggunakan multi-layer repek, banyak repek yang bisa dikaitan yang bisa dikaitan, berjualan dan menghilang secara tersebut. Jadi, itu Pak, terima kasih, Buat-beratuh. Dan dikomunikasikan dengan pendapat-pendapatan Indonesia. Jadi, kita bisa di bagaimana caranya, Buat-beratuh, membangkit lagi. Karena kalau kita menangkap masalah ini, akan dilahirkan saja, capek, tapi kalau ini bisa, masa depan, bisa tersonsong, mungkin akan bisa membuka, itu support teman buat kita. Terima kasih, Buyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 ini saya menurut saya yang kedua pabrik kertas ini kalau 19 tahun sekarang 22 tahun berada pabrik kertas itu dan RPP sejak 19 tahun berarti sudah 35 tahun disitu sudah menurut saya sudah menurut saya sudah menurut saya pertanyaan saya pertanyaan saya RPP meninggal saya itu sudah sekarang mereka yang buah itu benar-benar kan anak-anak ASC itu pernah menurut saya ya mereka APT ini tolong pembantu rakyat dan mereka yang cukup penggunaan apapun di sana itu bukan sudah satu generasi ya membunuh AKC itu semua ASC itu tidak mempunuhkan tidak mempunuhkan tidak mempunuhkan itu tidak mempunuhkan menurut saya ini untuk masalah untuk untuk mempunuhkan berikutnya Pak selamat terima kasih Bapak Kalinga Pak Buzer Pak Buzer Pak Buzer apa yang Bapak Kalinga itu memang sudah sampai sekarang saya kira banyak upaya kita untuk terus berjuang bagaimana keadilan di bidang perlahan ini dapat lebih kita rasakan saya kira perjuangan ini jangan terus tapi saya hanya berpikir kita harus bikin peluang baru yang lama ini kita kita kejar kita sepurnakan tapi peluang baru itu harus kita mikir karena kalau peluang itu harus kita mikir karena kalau peluang baru ini kalau nanti jamaatnya yang terbuka itu wisatanya yang membangun pembangunan wisata itu memberi peluang kerjaan kepada orang-orang yang hotel dibuka seorang dibuka apa namanya kerajinan-kerajinan makanan laku apapun itu yang membuka halaman kerjaan luar biasa nah ini ini perlu luar lebih besar kalau yang lama itu tetap tidak ada beberapa kali kita jadi pakat-pakatnya nanti tapi peluang baru ini adalah kalau kita dapat kerjaan-kerjaan ini yang bisa membuat jamaat dan kemalaysia yang membuka hukuman antara 40 juta dengan 150 juta dari sana ada yang dan ada tempat lain kalau kita kajar ini ya percuma Tuhan Tuhan kasih Tuhan hebatnya ini ada yang banyak kita kajar ini ini membuka kerjaan luar biasa terima kasih 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 Terima kasih.